Halo Sobat Sport, jumpa lagi di channel ini. Berikut ini hasil Liga Champion 2022-2023, Mac Day ke-2, tanggal 14 dan tanggal 15 September tahun 2022. Membahas mengenai hasil Liga Champion Mac Day ke-2, tadi malam, update klasemen sementara fase grup, top score dan top assist. Sebelum menonton, jangan lupa, Sobat Sport, untuk like dan subscribe channel ini. Berikut hasil pertandingan Mac Day ke-2. Saktar Donet, ditahan imbang, 1-1, oleh Celtic FC. AC Milan menang 3-1, atas Dinamo Zagreb. Chelsea, ditahan imbang, 1-1 oleh RB Salzburg. Real Madrid, menang 2-0, atas RB Leipzig. Juventus, kalah 1-2, atas SL Benfica. FC Kopenhagen, bermain imbang 1-1, dengan Sevilla FC. Maccabi Haifa, kalah 1-3, oleh PSG. Manchester City, menang tipis 2-1, atas Borussia Dortmund. Ranger, kalah 1-3, atas Napoli. Berikut update klasemen Liga Champion Eropa, Mac Day ke-2. Klasemen sementara Grup A. Napoli di posisi puncak klasemen dengan 6 poin, di posisi kedua, Liverpool, dengan 3 poin, posisi ketiga, Ayak Amsterdam, 3 poin, dan Ranger, 0 poin. Klasemen sementara Grup B. Klub Brugge di posisi puncak klasemen dengan 6 poin, di posisi kedua, Bayer Leverkusen, dengan 3 poin, Atletico Madrid, di posisi ketiga, dengan 3 poin, dan FC Porto, dengan 0 poin. Klasemen sementara Grup C. Bayer Munchen di posisi puncak klasemen dengan 6 poin, di posisi kedua, Barcelona, dengan 3 poin, Inter Milan, 3 poin, dan Victoria Pelsen, dengan 0 poin. Klasemen sementara Grup D. Sporting CP di posisi puncak klasemen dengan 6 poin, di posisi kedua, Tottenham dengan 3 poin, Eintracht Frankfurt, 3 poin, dan Olympique Marseille, dengan 0 poin. Klasemen sementara Grup E. AC Milan di posisi puncak klasemen dengan 4 poin, di posisi kedua, Dinamo Zagreb, dengan 3 poin, RB Salzburg, 2 poin, dan Chelsea, dengan 1 poin. Klasemen sementara Grup F. Real Madrid di posisi puncak klasemen dengan 6 poin, di posisi kedua, Saktar Donets, dengan 4 poin, Celtic FC, 1 poin, dan RB Leizik, dengan 0 poin. Klasemen sementara Grup G. Manchester City di posisi puncak klasemen dengan 6 poin, di posisi kedua, Borussia Dortmund, dengan 3 poin, FC Copenhagen dan Sevilla, 1 poin. Klasemen sementara Grup H. PSG di posisi puncak klasemen dengan 6 poin, di posisi kedua, SL Benfica, dengan 6 poin, Juventus dan Maccabi Haifa, 0 poin. Berikut top skor Liga Champions Eropa. Robert Lewandowski, Erling Haaland dan Kylian Mbappe, menjadi top skor sementara dengan 3 gol, disusul oleh Myhailo Mudrik dan Piotr Zelinski, dengan 2 gol. Berikut top asis Liga Champions Eropa. Jawa Cancelo, menjadi top asis sementara dengan 3 asis, Giovanni Reina, Michael Mudrik dan Ousmane Dembele, dengan 2 asis. Demikian update hasil pertandingan Liga Champion Matchday ke-2, hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Terima kasih telah menonton di channel ini.